Akses Jalan Panglima Batur di depan Balai Kota Banjarbaru dialihkan membutar lapangan berjani Banjarbaru untuk menuju ke Jalan Panglima Batur Barat dikarenakan akses jalan digunakan untuk panggung hiburan pelaksanaan Castle Expo 2023. Demikian pula bagi warga yang akan menuju ke Jalan Panglima Batur Timur, mereka harus memutar dari Jalan R.F. Suprapto karena akses jalan ditutup sebagai akses jalan keluar masuk logistik peserta pameran. Karena pemanfaatan akses jalan itu, salah satu anggota DPRD Banjarbaru Muriade mengaku menerima keluhan warga karena terganggu oleh penutupan jalan. Banyak warga Banjarbaru komplit berkaitan dengan adanya tenda atau stand yang melewati batas fasilitas umum. Artinya itu jalan ditempatkan, digunakan untuk pameran. Seandainya jalan itu digunakan untuk kenegaraan, seperti 17 Agustus atau kita MTK sifat nasional, kita masih bisa mengerti, warga Banjarbaru bisa mengerti. Nah, itu mungkin pada waktu menyampaikan proposal penggunaan lapangan murjani, kita tidak melihat layoutnya. Jadi kita tidak tahu bahwa pelaksanaannya itu ketika diimplementasikan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka masukkan. Mereka kan cuma perizinannya itu kan lapangan murjani asfal. Nah, itu loh, di ruang itu sebenarnya yang menjadi legalnya. Sementara ketika keluar itu kan sudah bukan kewanangan sedangku untuk memberikan perizinan. Nah, gitu mungkin. Sementara itu, Rangga Karewan PT. Deo Project selaku event organizer menyatakan pemanfaatan jalan asfal atas persetujuan Pemko Banjarbaru sesuai dengan perpohonan pemanfaatan lapangan murjani dan jalan asfal. Memang acara ini diposisikan di lokasi lapangan murjani dan sebelumnya juga kita sangat menedikberatkan karena tidak ada acaranya lapangan murjani dan macet gitu ya. Dan kita sangat-sangat paham dan sangat-sangat mengerti kondisi di sini. Jadi sebelum pelaksanaan juga kita sudah melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait seperti Pol PP, terus juga di SUB, baik dari Kota Banjarbaru maupun di Kamprovinsi. Dan kalau untuk surat izin, rekomendasi kegiatan dan tempat pemakaian lokasi, izin keramaian yang sudah kita lakukan dengan murat-suratnya, sudah kita menyuruh di intansi atau binas-binas yang terkait. Wakil Rakyat Banjarbaru berharap agar ke depannya setiap kegiatan pameran tidak mengganggu kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas.